Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel derosa auto nah kali ini kita akan bahas lain dari yang lain yang sebelumnya biasa kita review mobil-mobil di di showroom sekarang kita review di bengkel sebelum kita review Hai untuk lebih semangat lagi kita minta di subscribe ya subscribe follow biar kita lebih akan memperbanyak konten lagi semangat oke sekarang kita langsung saja bersama saya dengan api aku api andi data iya umur lama-lama luar biasa ya boleh kok kita langsung aja Oke hari ini kebetulan Pak lebih saya lagi kita lagi ada di bengkel cat nama bengkel catnya Thor body repair kalau mau untuk sini tinggal Google map aja atau waze di Thor body repair itu terus kalau untuk oleh nanya boleh kewaya saya di 081318 boleh jumpa 776 nanti kita buat listnya ya 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 dan kebetulan kita terburu repair itu punya dua lokasi yang ini lokasi yang pertama lokasi pertama itu ya di sini tuh ada tahapan kita jelasin cat ya siap pertama kali tahapan itu itu bongkar itu bongkar pasang nah bongkar pasangnya kayak gini tapi boleh enggak Pak Apian nih kita kasih apa-apa sih kelebihan kita ke bengkel Oh gitu kalau untuk kelebihan kita di Thor body repair itu pertama satu garansi cat tidak akan pudar selama setahun mau si itu dijemur dipanasin parkir sembarangan setahun kalau pudar bawa lagi balik keren sama kayak di sorum-sorum dong ya Oh iya kalau mesin mesin kalau kita ingin cepatnya bakalan pudar luar biasa sama kita meyakinkan bahan dan produk kita udah terhubung saya buka itu dari tahun 2015 2015 jadi pengalaman kita melepas semua produk yang kita pakai itu produk apa aja bisa memberani menggarasi satu-satu dan pastinya ada perkembangan-perkembangan terus kemungkinan nanti kalau mempengaruhi dua hari atau satu hari itu mempengaruhi hasil-hasil karena ya pekerjaan buru-buru tidak maksimal hasil jalan betul ekselen sama itu pasti bongkar pasang bongkar pasang seperti dia teman-teman lihat ini mau ngecat damper itu pasti di bongkar dulu semuanya ya proses tahap kedua itu namanya dempul dan Foxy nah dempul nih kayak gini nih temen-temen ini adalah satu unit Pak tubi yang sudah kita dempul nah dempul ini proses satu panel ya nah dempulnya ini sendiri temen-temen ada trik mungkin temen-temen pernah lihat di jalanan mobil tuh agak sedikit bekas jatan bulat betul nah itu kemungkinan besar temen-temen dia dempulnya yang tadinya bodinya mungkin penyok ke dalam dia tidak mau tarik dulu Oh iya meratakan dulu dia langsung dempul langsung depur depan depur tapi kita di sini itu pasti kita ratakan dulu baru dempul untuk buat ketahanan buat mengikat betul-betul proses setelah dempul itu namanya proses pemoksian nah pemoksian di sini ada ada tahapnya dimana ya terlihat tadi yang kita lain ini Oh ya ini setelah dipaksinya temen-temen ini bisa dilihat ini hijau-hijau ini kita Foxy setelah pemoksian nanti ini nggak langsung dicet nanti bisa lagi dipilihin karena Anda mungkin ada yang bolong-bolong atau ada yang tidak kena dempul ini kelihatan sih betul karena memang warnanya tuh gini jalan-jalan tadi kita yang proses ketiga ya proses ketiga selah dempul Foxy seperti ini mungkin atap lanjutnya itu kita namanya plamir-plamir kayak gilang-gilang di dalam ada mungkin ini nih lihat Oh nggak ada Hai posisi lanjutnya kita skip aja kita yang dianggir ya langsung ke selanjutnya aja ya selanjutnya ini temen-temen yang selesai di Foxy setelah selesai Foxy itu nanti kita lihatin di sini ada teman-teman boleh kameranya dekat ya di sini ada yang bolong-bolong nanti ini dirapiin lagi ada yang melewet seperti nanti dirapin lagi sampai benar-benar mulus baru masuk tahap berikutnya nah tahap berikutnya itu apa tahap berikutnya itu masuk cat warna nah sebelum cat warna teman-teman kita masuk ke tahap yang namanya penyamaan warna kita warna sih mau kita nah itu kita punya alat-alat ngaduk cat sendiri temen-temen bisa melihat tempatnya siap oke kita ke labnya langsung ini sebelum tahap penghacatan yang kelima kita maksud Oke sekarang kita masuk ke tahap pengadukan cat ya siap nyaman warna nyaman warna sebelum setelah selesai Foxy bisa ada kita satu kita tim lain yang namanya pengadukan warna nah disini dari ngaduk warna sendiri kita tidak beli di luar teman-teman kita punya workshop sendiri untuk menyemakan warnanya sebelum masuk ke warna ke bodi mobil patung kita sampel dulu di sini oh iya di panel kecil nanti kita sambil sama bodi sama bodi kalau teman-teman yang ingin ngechatnya takut belang datang aja ke sini karena chatnya kita ngaduk sendiri nggak usah takut bilang betul-betul Oh iya kok untuk masalah cat tuh biasanya kita ada beberapa mobil baru itu di tahun per tahun ada perbedaan pemudaran lah bahasanya ya mungkin tahun 2001 2002 masih belum no problem ya kalau tekaner cuma 2005 ke atas nggak pengaruh dikodanya setiap mobil kan ada kode sebenarnya betul-betul dari tahun 2000 sekarang 2023 mobil datang ke sini oleh chat kalau kita pasti tinggal lihat kodenya samain nama kodenya betul-betul tapi mohon maaf teman-teman ada mobil yang mungkin udah usianya lima tahun lima tahun itu warna pasti akan berbeda mengaruh cuaca dan iklim yang ada Indonesia betul itu nggak usah khawatir teman-teman kalau tidak sesuai dengan sama dengan kode kita akan sesuaikan dengan bodi sebelum licet maka kita tembak di sini dulu sama ini kalau udah sesuai akan boleh tembak semua akhir-akhir kelebihan di power body repair kita ngaduk sendiri beli cat sendiri tidak khawatir warnanya akan belam betul setelah nanti selesai dicetnya diaduk temen-temen nanti masuk tahap mau lanjut ke boleh saya tanya ini fungsinya mesin ini apa buat apa ini semua stok yang ada betul warna betulnya warna yang sering dipakai warna hitam jadi warna hitam silver itu nggak mungkin campurannya hitam doang ada mungkin warna hitam ke biru-biru anggap ada warna biru masternya ya diagung dikit ini sebutnya ting-ting warna oh gitu dan mesin ini fungsinya untuk mengaduk Oh biar stabil nggak turun gitu Oh iya mau lihat mesinnya berputar boleh boleh silakan fungsi kerjanya cat ya temen-temen fungsi kerjanya mesin ini terhadap setnya gitu pengaruh Hai berarti pengaruh di kualitasnya catnya juga ya jadi buat mantan kualitas warnanya itu pengaruh ya jadi tidak menyulitkan juga untuk manual kita penyaman catnya ya oke oke siap Oke siap kita lanjut di aduk mungkin hasil adukannya itu akan masukin sebagian masuk ke cat warna kewarnaan itu dalam ruangan Oke siap kita lanjut ke ruangan Oke teman-teman kita lanjut di proses pengecatan ini ya hasil pengecatan nah ini temen-temen kita sudah berada di ruangan cat dan dimana di sini tab berikutnya itu adalah pengecatan ini pemasukan warna yang tadi selesai dipoksi masuk pocet warna teman-teman saya ada di sini ini kebetulan 200 sudah dicet nah ini kap mesin deh yang mau dijelaskan ini kap mesin selesai dicet yang tadi selesai di ting-ting warnanya sebelumnya dipoksi ini masuk pengecat warna seret seperti ini setelah selesai ngecat itu kita jeda teman-teman untuk ring Oh ya kemungkinan kisaran tiga jam atau empat jam dia diam karena ini proses dari pagi dari pagi itu masuknya namanya oh ya kalau lihat itu dalam sebut pasaran pernis 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 ya Pernis 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 ya mungkin boleh finishing nah kita tanya ada beberapa alat-alat yang harus saya tunjukin ke teman-teman Oh ya jadi alat ini mempengaruhi hasil-hasil juga ya ada beberapa mungkin teman-teman yang enggak tahu alatnya apa aja yang paling penting tuh alatnya yang kita punya ini mereka Oh ya sprayan itu setiap sprayan mempunyai fungsinya masing-masing ya untuk sprayan disini kita menggunakan produk Sata apa itu Made in German ini kualitasnya bener-bener yang terbaik saat ini siap dan Sata sendiri mengeluarin banyak produk sprayannya banyak tipe seperti Sata jet 1000 Sata jet 2000 sampai Sata jet 5000 fungsinya beda-beda Oh jadi setiap setiap semprotan itu beda-beda untuk luarannya untuk Foxy Oh gitu ya ya dia butuhnya pakai sebagiannya apa nozzling beda kami kita untuk misalnya Foxy maka Sata yang kecil Oh ya 1000 ada lagi setelah di Foxy yang tadi berikutnya naik set dasar siap dasar itu Sata jet 4000 beda lagi jadi enggak enggak campur semuanya bisa di itu tinggal cuci kan ada pengaruh hasil-hasilnya pasti pengaruh ya oh iya sempur apa ya butiran ininya semakses semprotannya ya kawan-kawan lebih dari tujuh tahun mengerti dan kenapa saya ingin sekali nyenengin konsumen untuk ya kuas kenapa karena kita memang hobi berawal dari betul jadi kalau dari hobi itu biasanya kita apa orang itu kita layanin dia senang yang kita senang happy-happy pribadi happy gitu ya betul benar-benar ada lagi alat yang mungkin dengan saya tunjukin namanya molding spot molding spot Hai sesuai molding spot tuh apa tuh molding foto narik Oh ditarik buka backleding dalam betul-betul dari luar eh tetap dari dalam tapi tapi kita tarik tarik biar dia kembali ya betul karena memang ada beberapa itu kan uji mobil di ketebalan ya Oh iya iya jadi kita minimalis seperti minimalis itu betul-betul Oke kita lanjut ke bengkel koles Oke pemirsa sekarang kita lanjut ke finishing ya inilah dimana tempat finishingnya Torbodi Repair siap jadi di sini itu Pak tubi kita yang namanya selesai tadi di cat dan di clear siap ya kan atau di pernikah tahap berikutnya tuh namanya polis dipoles nah ini kebetulan waktunya sore sore jadi pekerjaan sudah tidak ada ini salah satu unit yang selesai di cat dan di polis tahap pertama pengapin itu namanya sending sending tuh pakai amplas nih kayak gini nih ya ini selesai di cat di amplasin lagi nih sampai warnanya kayak gini ya alus nggak berendil-berendil gitu ya kalau ini nggak bergelombang pertama tuh di amplas hasilnya seperti ini tahap berikutnya polis 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 itu banyak tahapnya ya tahap pertama tuh kita pakai namanya kompon nih kompon tuh tujuannya kita ngangkat kotoran dan yang bekas mati itu dan tak kedua tuh pematangan pemeningan beri tahap-tap itu pengaruh ya berpengaruh bener ya dan itu pun mempengaruhi dari petnya petnya itu busanya busanya ada dua tipe betul-betul dijalani ya pasu-pasu semuanya tahapnya ya kalau yang kita bilang aturan pekerjaan yang benar dan tepat tiga hari itulah ya betul karena kalau mau dipaksa atau ya bedanya hasil-hasil ya ini proses finishing seperti ini setelah selesai dipoles lihat teman-teman disini baiknya dibongkarin nanti langsung tangan yang namanya pemasangan kalau saya boleh kayak gini-gini bongkarin bongkarin boleh bongkar oleh karena menghindari si lampu ini luka betul atau semprot juga ya betul makanya kita harus bongkar siap jadi nanti ada lanjutnya tahap yang namanya finishing pemasangan ini sedang alat-alat sendiri teman-teman kita lihat alat-alatnya ya koles seperti biasa kita menggunakan mesin Hai koles Rotary merek Dewalt ini kelebihannya apa deh kalau ngomongin mesin Dewalt sama ada di sini beberapa mesin Ryu saya udah nggak pakai lagi saya pakainya Dewalt kelebihannya itu putaran rotarinya mempengaruhi hasil poesan dari ya mohon maaf ya brand-brand yang lain mohon maaf kita enggak sebut pada saat rotarinya kita tekan di boni mobil berhenti dia berkurang berkurang berhenti kita nggak butuh yang berarti itu karena akan memperlambat pekerjaan kita tapi kalau dengan brand-brand yang yang saya pakai Dewalt ya sudah teruji pada saat mau tekan kita tekan seperti apapun putaran teman-teman tetap sama betul-betul mempengaruhi hasil makanya terus kalau konton kita seperti biasa semua pakai Ipori ya sudah umum ya kalau pakai Ipori sudah umum cuman ada beberapa bahan kita menggunakan majerna teman-teman apa tuh kelebihan majerna kelebihan majerna itu kita contoh bahasnya kitnya ya Oh ya kenapa temen-temen pas begitu moles di tempat polis dimana-mana pas begitu pun selesai bening umum pas begitu pulang usaha bisa dicuci apa mungkin tiga kali fernisa juga ikut angkat kali jadi si produk lain selain majerna dia itu hanya kandungan minyak Oh betul-betul jadi si suirnya itu ditutup dengan cairan minyak pada saat dicuci dengan sampo cairan minyak itu hilang kusumnya tapi kalau si produk majerna itu dia mengikat senyawanya di dalamnya Oh jadi dia menyatu ya bertahan menyatu jadinya ya Oh gitu itu sih jelas untuk produk ya selebihnya tekniknya sama intinya yang kita jaga di sini kualitas dan hasil jadi untuk teman-teman yang mau tanya harga mau tanya proses boleh nanti kalau untuk hargana kita bicara dulu nih nanti mungkin kedepannya kokopian punya apa kayak punya event-event tersendiri gitu ya nanti kalau untuk event saat ini yang nonton YouTube ini like dan subscribe tunjukin ke torn ke motor ya apian saya kasih diskon 20% tuh harga perpanel nama mulai dari 250.000 per panel tuh siap jadi like dan subscribe YouTube bisa berapa tuh kok kira-kira bisa berapa tuh kalau kalau perpanel kita subscribe Oh gitu satu subscribe kalau kita subscribe gitu ya itu perpanel Nah kalau sebudi-budi nih tetap dikasih pesan luar biasa tuh temen-temen hasilnya memuaskan pas setahap-tahapnya dilalui benar-benar betil ya kayak segitu maya luar biasa hampir mirip dengan bengkel-bengkel umumnya ya di mobil baru gitu ya jadi temen-temen yang mau dapat diskon like dan subscribe tunjukin ke saya saya udah nonton YouTube-nya Sorry kapal The Rosa Auto The Rosa Auto The Rosa Auto tunjukin ke saya saya udah like dan subscribe dapat tahu bengkel ini dari The Rosa Auto YouTube channel nah luar biasa tuh temen-temen yang spesialis bagi pemirsa untuk acara ini apalagi subscribe gitu ya bisa langsung langsung satu panel dua panel tiga panel satu puluh di siap 20% diskon dan ini berlaku cuma nonton aja nonton di sini ada buktikan subscribe betul oke siap eh nanti ya mungkin kedepannya Tor Motor akan membuat satu acara mengikat harga yang lebih menarik lagi nanti tunggu saja gimana kira-kira tayangnya gitu nanti kita kabarin apa nanti kita kasih tahu IG nya boleh kehafian apa tuh IG nya saya or underscore body repair nah nanti kita taruh di deskripsinya ya Thor underscore body repair nanti ada kelebihan di sini satu garansi satu tahun cat andaikan tidak memuaskan ada sedikit belang cat atau seperti apa bisa tinggal komplain langsung kayak luar biasa gitu dan ini nggak kaleng-kaleng yang buat pengerjaan itu luar biasa semuanya bertahap nggak bisa cepat kalau dipercepat resikonya gitu hasilnya kurang memuaskan kalau teman-teman mau nanya berapa hari kita jadi recommended ya buat di koko Apian Tor Motor nanti deskripsi telepon ada langsung sama pemiliknya langsung kontek langsung aja bos jangan lagu-lagu Oke demikian untuk saat ini ya review body bengkel dari Thor Apian motor Hai betul ya Thor Apian motor motor body repair bengkelnya after body repairnya saya ucapkan Terima kasih ya semoga sehat semuanya Assalamualaikum siap luar biasa ucapkan Terima kasih ya